Keninggalan kesulitanan Ternate dan Tidore secara geografis adalah dua pulau kecil yang hampir sama besarnya. Kedua pulau ini saling berhadapan satu sama laun dan dipanjang dunia api yang muncul dari Laut Maluku. Pulau kaki yang kini bernama Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksadis dari Calon Mahera. Kerajaan Gafi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai kesultanan Ternate adalah salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tercua di Nusantara. Didirikan alam bat Masyur Malamo pada 1257, kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegungilangan di paruh abad ke-16 berkat pergajangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Ternate, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malakta dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncullah empat kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Fiyeraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Jainal Adudin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaisil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke bandel, Kitu, Maruku, Maktian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperbutkan hagemone politik di wilayah Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti Pala dan Tengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perbagianan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Urian atau Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gurentalo, dan Banggai di Sulawesi sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Baabullah. Sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Muki. Persaingan di antara Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang, masing-masing menjadi peningkin dalam persekutuan tersebut, yaitu Ulih Lima atau persekutuan lima bersaudara dipimpin oleh Ternate melikuti bacan, seram, obi, dan ambon. Pada masa Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate mencapai masa keemasan dan disebutkan daerah kekuasaan yang meluas ke Filipina. Ulih Siwa, persekutuan sembilan bersaudara dipimpin oleh Tidore melikuti Halmahera, Jailalo sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Sultan Muki. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kekil Kanan Palembang yang didirikan oleh Ski Gedengsuro. Kerajaan Jima di daerah bagian timur Sumbawa dengan rajanya Lata'u, Siak Sri Indra Pura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmatya dan masih banyak lagi kerajaan Islam kecil lainnya di Indonesia. Secara geografis, Kerajaan Pernate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar hingga diduluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu. Sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rupa perdagangan tersebut, agama Islam meluas kemaliku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan judaya. Di Maluku, yang terletak di antara Sulawesi dan Irian terdapat dua kerajaan, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah darat pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan ini pesatnya masing-masing di pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Ulu V, yaitu persekutuan V bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Odi, Dacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Ulu Siwa, artinya persekutuan V bersaudara, wilayahnya meliputi pulau-pulau pemakian Jailolo atau Halmahera dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa barat. Bangsa barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis pada tahun 1512 yang kemudian bersebutu dengan kerajaan Ternate. Jijak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang bernasal mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan namun belum terjadi putih terang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragosa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku semakin merajalela yakni dengan cara memonopoli dalam perbagangan terlalu tercampur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun. Untuk menyelesaikan pertentangan diadakanlah perundingan antara Ternate yang diwakili oleh Sultan Hairun dengan Portugis yang diwakili oleh Gubernur Lopes Benes Sultan dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570 namun perundingan persahabatan itu hanyalah Sipuan Belata pada pagi harinya yaitu tanggal 28 Februari Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke Benteng Santa São Paulo tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan atas kematian Sultan Hairun rakyat Maluku bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah yaitu putra dan pengganti Sultan Hairun setelah dikepung selama lima tahun Benteng San Paulo berhasil diduduki orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh tetapi dia harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambar Sultan Ba'abullah dapat meluatkan daerah kekuasaannya di Maluku daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Irian ke arah timur sampai Irian Barat sampai Pulau Buton utaran sampai Kemindanau Selatan Filipina dan Selatan sampai dengan Pulau Gina Nusa Kendara sehingga ia mendapat jilikan tuan dari tujuh lau dua pulau Pada abad ke-17 bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605 Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang senang-neman yakni 1. melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah tempah kepada POC 2. adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun atau disebut hak ekstirpasi dan penanaman kembali secara sentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat 3. mengadakan pelayaran homi atau patroli laut yang diciptakan oleh Fredrik de Hockman siber mur pertama Ambon yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh POC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku tindakan-tindakan penindakan tersebut di atas jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita sebagai reaksinya rakyat Maluku bangkit mengangkat penjata melawan POC pada tahun 1635 sampai 1646 rakyat di Kepulauan Jitu bangkit melawan POC dibawah pimpinan Kasyali dan Telukabesi pada tahun 1650 rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi demikian juga di daerah lain seperti Seram Haruhu dan Saparua namun semua perlawanan berhasil dipadankan oleh POC sampai akhir abad ke-17 tidak ada lagi perlawanan besar akan tetapi pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan besar yang mengguncangkan kekuasaan POC di Maluku juga melawan Portugis karena T memegang peranan penting maka untuk melawan POC Tidore yang memimpinnya pada tahun 1780 rakyat Tidore bangkit melawan POC di bawah pimpinan Sultan Nuku selanjutnya Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Tidore dengan Tidore Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805 tidak ada lagi perlawanan yang kuat menentang POC maka mulailah POC memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku baru muncul pada permulaan abad ke-19 dipimpin oleh Papi Nuram Terima kasih Terima kasih.